Intro Pengurus Parpol Koalisi Perubahan Pengusung Pasangan Bakal Capres-Cawapres Anies Baswedan Muhammad Iskandar menggelar rapat di Nasdem Tower, Jakarta. Pertemuan membahas strategi dan tim pemenangan pasangan. Amin. PDI Perjuangan kocok ulang daftar nama calon Wakil Presiden Pendamping Capres Ganjar Pranowo. Nama Rituan Kamil tidak mungkin jadi Capres karena Golkar sudah menyatakan dukungan untuk Prabowo Subianto. Presiden Joko Widodo hari ini membuka munas Nahbautul Ulama di Jakarta. Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan yang juga baca Pres Gerindra dan Menteri BUMN Erick Thohir yang juga baca Pres Pan ikut mendampingi Presiden Joko Widodo. Halo, selamat sore pemirsa. Anda menyaksikan berita pemilu. Senang sekali saya Maria Lizia Hasni yang akan menemani Anda selama 30 menit dengan menunjukkan beragam informasi terkini seputar pemilu. Langsung saja kita mulai. Inilah berita pemilu selengkapnya. Pemirsa tiga sekretaris jenderal partai yang tergabung di dalam koalisi perubahan menggelar rapat dinas Demtower. Hasil rapat pleno koalisi perubahan pendukung pasangan Anies Muhaimin akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Berita Pemilu. Petinggi parpol koalisi perubahan menggelar pertemuan sore ini dinas Demtower Jakarta. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.